hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di sini dengan teman-teman semuanya jangan kaget dan jangan risau Hani bakalan bawah kalian semua pergi ke tempat yang sangat bagus yaitu ada di Disneyland Resort kalian bisa dilihat pemandangannya itu seperti ini nah jadi guys disini adalah pemandangan suasana di Disneyland ya kalau yang mau ke Hongkong sini langsung aja dan ini aku mau pergi ke yaitu danonya nah disini kita sudah memasuki di area Disneyland bagian belakang yang mau masuk ke gerbeneng Disneyland nya jadi langsung aja kita jalan kalau dari MTR kita langsung pergi aja ke kiri lihat pemandangan seperti ini lalu kita kalau sudah dari MTR nya langsung aja jadi kita menuju ke bus station nya seperti ini kita naik nomor RB Oke let's go jadi ini buat duduk-duduknya langsung aja nah guys kalau kita sudah naik bus dari tadi disini langsung aja turun di sini ya udah pokoknya ada tulisan R8 terus langsung turun di stasiun pertama udah kayak gitu langsung aja kita jalan nah guys kalau udah kita turun dari bus kita langsung aja nyeberang sedikit pokoknya cuma satu station aja langsung turun jadi langsung aja kita ke lokasinya yaitu jalan beri kalau udah nemu jalan yang udah ada tulisan inspiration Lake ya itu langsung aja berarti kita sudah sampai ini sekarang udah sampai selesai kita ikutin terus gimana sih pemandangan di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kayak saja yang mau itu langsung aja masuk ke dalam disana tuh macam-macam pokoknya ada dana ikan dan lain-lain kita bisa langsung aja kita mau di makin ginsahkan selesam kok baik-baik saja di sini tuh nggak usah pagi guys karena ada pokoknya ada jualan 711 juga ada orang bersepeda semuanya macam-macam ada nah guys jadi kenapa Hani saranin ke sini yaitu tempatnya itu indah banget dan buat betah tentunya sejuk banget nih buat kita liburan apalagi bareng teman-teman dan tentunya bisa juga sama keluarga kita dan di seberang sana itu juga masih bagus banget indah banget dan sekarang Hani itu masih berada di posisi pintu masuknya nah nanti kita bakal kesana itu pun kalau waktunya mencapai ya guys hai kamu kenapa aku nggak punya makanan buat kamu sorry sorry total Hai sorry ide itu mau ngomong sama aku tuh Kak mau kayak ngadu gitu lepaskan aku dari sini lepaskan aku dari sini tapi dia nggak ada tempat keluarga kamu apa mau ikut aku pulang ya Iya mau ikut aku pulang Oh my god dia tuh mau ikut aku udah mulai ya Nah guys ya aku duduk aja deh jadi guys beberapa spot disini tuh sumpah indah banget ya jadi ada disana itu kayak ada rumah putih terus juga disini tuh kita bisa lihat lalu lalang orang berliburan terutama anak-anak terus ada juga yang bersepeda terus juga ada minatang-minatang kura-kura disini dia mendekat-mendekat kayak gitu ya terus juga guys spot-spotnya tuh disini indah banget seperti orang kalau kita tuh berlibur disini tentunya harus bawa tenda makanan paling penting juga pokoknya tuh disini indah banget kalian nggak bakal nyesel kalau disini tuh bakal betah banget mungkin sampai besok pagi mau nginep pun juga bisa karena disini memang benar-benar pemandangannya tuh bagus banget indah banget dari mulai tendaan bermain sama anak-anak terus juga kita juga bisa kalau baru di Disney nggak perlu masuk ke Disney lainnya karena Disney lain itu bayar jadi kita langsung aja ke sini ini cuma di dananya dan di Tama itu indah banget oke deh guys sampai disini mungkin video kali ini terima kasih kalau kalian suka jangan lupa dong tinggalkan like comment dan subscribe-nya di kolom komentar bawah kasih saran terus buat Hani dan ide-ide video Hani untuk kedepannya supaya lebih maju lagi thanks for watching by the way terima kasih semuanya sudah selalu mendukung see you bye